Dalam kurun waktu 2 tahun terakhir 75 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan terjadi di Kabupaten Batanghari. Puluhan kasus kekerasan tersebut didominasi akibat tidak harmonisnya keluarga. Ganti-ganti informasi sekaligus noto perjumpuan kita pada borgol hari ini. Sampai jumpa pada borgol esok hari di jam yang sama. Saya Muhammad Raedil undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JAK TV, Inspirasi Kito. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Batanghari. Dercatat sepanjang tahun 2018 dan 2019 sebanyak 75 kasus. Berdasarkan hasil pendataan Dinas Pengendalian Penduduk Peluago Berenjano dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Batanghari. 75 kasus tersebut terdiri dari 27 kasus terjadi pada tahun 2019 dan 48 kasus terjadi pada tahun 2018. Pada tahun 2019 terdiri dari 7 kasus anak sebagai pelaku kejahatan. Sekok kasus kekerasan terhadap perempuan dan 19 kasus kekerasan terhadap anak. Dari jumlah tersebut mayoritas merupakan kasus kekerasan terhadap anak. Haliko diduga dipicu akibat berbagai faktor. Salah sekoknya tidak harmonisnya hubungan rumah tangguh. Ada 27 kasus diantaranya pelaku-pelaku anak sebagai pelaku kejahatan 7 kasus. Kekerasan terhadap perempuan 1 kasus dan kekerasan terhadap anak 19 kasus. Kekup seni kebikan penurunannya dari tahun 2018 33 kasus terhadap anak dan 15 kasus terhadap perempuan. Berwadi Pirdaus, Cek TV, Ngabar Berwadi Pirdaus, Cek TV, Ngabar Berwadi Pirdaus, Cek TV, Ngabar Berwadi Pirdaus